Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan Pak Ismail disini Dalam acara Semangat Belajar Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai rukun Islam Tujuan pembelajaran ini Nantinya diharapkan kita semuanya paham Apa itu rukun Islam Bisa menyebutkan rukun Islam Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir Secara urut dan benar Oke langsung saja kita belajar ya Ya rukun Islam Rukun Islam itu artinya Kewajiban setiap orang yang beragama Islam Rukun Islam ada lima Yang pertama Syahadat Yang kedua Solat Yang ketiga Zakat Yang keempat Puasa Dan yang kelima Haji bagi yang mampu Oke Kita hafalkan Sambil bernyanyi ya Satu, dua, tiga Katakan rukun Islam yang pertama Syahadat Katakan rukun Islam yang kedua Solat Ketiga Bayar zakat Keempat Berpuasa Kelima Pergi haji Naik pesawat Ya anak-anak Itulah tadi Lima rukun Islam Yang pertama sekarang Sahadat Syahadat Syahadat adalah Sebuah pernyataan Kepercayaan sekaligus pengakuan Ya sekaligus pengakuan Akan keesaan Allah Allah itu esa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan juga Pernyataan sekaligus Pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu Putusan Allah Syahadat Ada dua anak-anak Yang pertama Syahadat Tauhid Yang kedua Syahadat Rasul Yuk kita ikuti bersama-sama Bagaimana bunyi Syahadat Tauhid Bismillahirrahmanirrahim Ikuti ya Ashadu Alla Ilaha Illallah Itu syahadat Tauhid Yang kedua Syahadat Rasul Bunyinya Wa ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Ya Yang pertama Syahadat Bacaannya Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Ya Berikutnya adalah Rukun Islam yang kedua Yaitu Solat Solat Sehari Semalam Sebanyak Lima Waktu Ini adalah kewajiban Seluruh Umat Muslim Solat Duhur Empat Rukaat Solat Ashar Empat Rukaat Maghrib Tiga Rukaat Isya Empat Rukaat Dan Subuh Dua Rukaat Wajib Ya Jadi tadi Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat Yang kedua Solat Ya Betul Pinter Selanjutnya Yang ketiga Membayar Zakat Zakat artinya Mengeluarkan Sejumlah harta Yang kita miliki Kepada orang Yang berhak Menerimanya Seperti Fakir Dan Miskin Biasanya Kita mengeluarkan Zakat Setiap Bulan Ramadan Zakat apa itu Namanya Anak-anak? Iya Namanya Zakat Fitrah Wajib Seluruh umat Islam Mengeluarkan Zakat Fitrah Pada Bulan Ramadan Ya Rukun Islam Tadi apa yang pertama? Syahadat Yang kedua Solat Pinter Yang ketiga Bayar Zakat Selanjutnya Yang keempat Yaitu Berpuasa Coba Dilihat Gambar Apa itu? Yaitu Gambar Orang Yang Tidak Mau Makan Padahal Di depannya Ada Es krim Apa itu Puasa? Puasa Artinya Menahan Diri Maksudnya Yaitu Menahan Diri Dari Makan Dan Minum Mulai Dari Sebelum Subuh Atau Imsat Sampai Waktu Maghrib Itu Berpuasa Jadi Tidak Makan Tidak Minum Tidak Makan Dan Tidak Minum Rukun Islam Tadi Yang pertama Syahadat Yang kedua Sholat Yang ketiga Bayar zakat Pinter Yang keempat Berpuasa Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Adalah Haji Kita di Indonesia Pergi Haji ke Baitullah Baitullah Ada di kota Makkah Ya Baitullah Ada di kota Makkah Dan Ibadah Haji Ini bagi Yang mampu Anak Mampu Maksudnya Yang pertama Sehat Badannya Kuat Ya Terus Cukup Bekalnya Punya Uang Saku Dan Yang ketiga Ada Transportasinya Naik apa Naik Pesawat Ya Naik Mobil Dan lain Sebagainya Jadi Bagi yang Mampu Untuk yang Tidak Mampu Bagaimana Tidak Diwajibkan Jadi Ibadah Haji Diwajibkan Bagi yang Mampu Oke Kita hitung lagi Yang pertama Nadi apa Rukun Islam Syahadat Yang kedua Solat Yang ketiga Bayar zakat Yang keempat Berpuasa Yang kelima Pergi haji Itulah Lima-lima Rukun Islam Demikian Pembelajaran kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita Semuanya Ketemu lagi Di video selanjutnya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bermanfaat Sampai jumpa